Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Reh apa kabar semoga sehat selalu nah di video kali ini saya akan mengunboxing ya Samsung Galaxy A33 5G harganya 3 jutaan nah seperti apakah barangnya harga 3 jutaan tersebut untuk harga fixnya itu 3 juta 500 ya untuk ramnya ini varian ram 6x128 warnanya ini awesome black dan ini saya belinya ini harga bekas ya A33 5G ini bekas jadi bukan yang baru dan untuk barangnya seperti apakah jika bekas apakah bagus atau tidak dan kelengkapannya seperti apa Mari kita buka kita sini dan ini ada Samsung Oke seperti apa dalamnya dapet kabel Iya kemudian buku-bukunya masih lengkap ya kita pakai kabelnya kabelnya ini type-e to type-c ya ini seperti ini dan kemudian ini HPnya A33 Super AMOLED ya menggunakan kamera 48MP OIS dan sudah IP67 yang artinya tahan terhadap air dan debu untuk tahan terhadap airnya itu satu meter selama 30 menit ya itu maksimalnya segitu di bawahnya Oh ternyata dapet kartunya ya XL seperti ini kira-kira biasanya kalau second itu biasanya akan diambil ya kartunya dipakai sendiri dan ini ada notanya uh ternyata harganya harganya barunya itu Rp4.800.000 ya ini Rp3.500.000 setengah HPnya Oke lah untuk simnya simtri-nya nggak dapet ya nggak ada nggak ada simtri Oke ini HPnya nah kondisinya seperti ini ya masih terlihat sangat mulus bagian samping bagian belakang nggak ada bekas apa-apa ya sepertinya nih sangat terawat HPnya sepertinya untuk di bagian atas seperti ini nggak ada lecet-lecet nggak ada samping biasanya sering itu disini kan nggak ada juga dan kemudian kemudian ini nggak ada mulus semua ini ada dikit-lecet nggak dikamera ya nah ini kecil ini dikit-lecet cuma masalah bagian samping nggak ada bawah ini bagian bawah mulus nggak ada nggak ada bagian sini dekat pombol power oke masih mulus ini nyala Oh mati ya coba dinyalakan dan untuk bagian layarnya sendiri ini sudah mulai nyala ya bezelnya bawahnya lumayan tebel seperti ini dan nggak ada koresan sama sekali di layarnya masih mulus banget HP ini menggunakan chipset layar Exynos ya 212 80 dengan fabrikasi 5nm dengan Android 12 dan One UI 4.1 dan kemudian layarnya sudah AMOLED Super AMOLED 90 Hertz dan ini bagian depannya ini menggunakan kaca Gorilla Glass 5 dan kemudian untuk belakangnya ini menggunakan frame plastik ya nggak cocok digunakan kalau tangannya berminyak gampang cap ada capnya gini dan kemudian untuk bagian framenya ini menggunakan plastik ya framenya masih plastik dan simnya sudah dual sim 5G Oke coba dilihat Oke untuk pengaturannya tentang ponsel ya A335G kemudian udah ya status bukan perangkat lunak sebentar saya sambungkan ke apakah ada pembaruan dan tidak ada pembaruan ya ini tanggal keamanannya 1 September 2022 udah versi yang terbaru Oke kemudian coba untuk buka aplikasi apakah normal kamera ya coba buat nge-foto apakah kameranya Oke kalau di preview sih gambarnya tajam ya ya sama gambarnya bagus Fokusnya cepat Fokusnya cepat chipsetnya buat gaming juga bisa cuman lebih bagus kalau digunakan buat foto-foto ini gambarnya jelas nah untuk sensor sensornya sendiri ini cukup lengkap ya sensor magnet ada kemudian gyroscope ini ya bisa berfungsi berfungsi dengan baik sensor suara Oh nah ini sensor suaranya ya berfungsi dengan baik oke oke sepertinya semuanya berfungsi dengan baik ya untuk second di harga 3 juta setengah ini apakah menurut kalian worth it atau tidak kalau menurut saya sih ini worth it banget ya dari yang harganya berapa tadi 3 juta 4 juta 4 juta 800 jadi 3 juta 500 cuman kalau disini ada dapat adapter ya tulisannya ini ada dapat adapter tas pelindung kabel maintenance bukan pelindung kabel ya seperti itu ini tanggal pembeliannya tanggal nah ini ya tanggal pembeliannya tanggal 8 September sekarang Oktober tadi HP ini baru pakai sekitar 1 bulan berarti di gunakan satu bulan tapi sudah dijual ya susah juga sih kalau cari yang baru seperti ini karena rata-rata harganya kalau baru ya sekitar segitu ya oh enggak ini loh Samsungnya harganya ternyata 4 juta 499 jadi 4 juta setengah dijual second harganya 3 juta setengah ya oke lah masih waktif banget nanti akan saya bikin video reviewnya untuk aplikasinya apakah semuanya berjalan normal atau tidak ataukah ada kendala Oke jangan lupa untuk like jika suka dengan video ini subscribe dan Nyalakan loncengnya apakah kalian suka untuk membahas video seperti ini ya HP second tapi murahnya banget atau gimana Oke maaf jika ada kesalahan saya pamit untuk diri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh HP murah Samsung lagi tahan air selamat menikmati